penurunan sebesar 38,57 persen. Nah, ini yang akan menjadi perhatian kita. Nanti saya mohon, kita nanti di sini akan sharing ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu nanti ada kesulitan di mana, itu nanti dalam pengisiannya kita akan sharing. Nanti akan untuk materinya akan disampaikan oleh Ibu Kasubit Pengembangan. Kemudian selanjutnya, untuk data pengembangan kompetensi, perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa itu bukan hanya diklat. Selama ini kan seringkali kalau kita minta data pengembangan kompetensi dikirimnya nihil, tidak ada yang mengikuti diklat. Padahal yang pengembangan kompetensi itu banyak sekali aspeknya. Ada rapor itu juga masuk pengembangan kompetensi. Semacam ini kita, rapor ini sudah masuk ke pengembangan kompetensi. Kemudian ada misalnya peningkatan kapasitas, kemudian ada sosialisasi, ada workshop-workshop. Jadi jangan terpaku bahwa pengembangan kompetensi itu hanya diklat. Jadi banyak macamnya, nanti bisa dibuatkan surat keterangan dan sebagainya untuk pengisian pengembangan kompetensi. Saya yakin hampir di semua OPD sudah pernah mengadakan rakor yang diikuti oleh seluruh SDM-nya, seluruh PNS-nya. Sosialisasi aturan-aturan baru, saya yakin di semua OPD juga sudah melakukan itu. Dan itu hanya dibutuhkan, dibuatkan surat keterangan untuk bisa mengisi pengembangan kompetensi. Jadi saya pikir jangan sampai ada yang nihil lah target kita, karena IP ini masuk ke dalam IKU Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Target kita di tahun 2021 ini adalah 78. Itu kalau kita melakukan dengan penilaian mandiri. Nah ternyata ini sudah diwajibkan untuk menggunakan SAPK. Jadi harus upload data di SAPK nanti disinkronkan. Nah itu nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, mengingat nanti mungkin akan lebih banyak waktu untuk saling berbagi saja, untuk saling sharing. Kita des, apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada kesulitan-kesulitan, Insya Allah nanti akan kami bantu sebisanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di maturnowun Ibu Kabit, Ibu Tristi Istinandayani atas pengantarnya untuk tes kali ini. Untuk selanjutnya adalah materi penyusunannya kepada Ibu Ari Supriyatin, selaku kasupit pengembangan SDM, diberikan waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Marah hadirin peserta des penyusunan pengukuran IPASN pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, sehingga bisa mengikuti acara ini sampai selesai, bisa mengikuti apa yang nanti akan kita sharing dan kita pahami bersama untuk pengukuran IPASN untuk tahun 2021, dan kemudian bisa untuk melengkapi data-data yang kami butuhkan. Kemudian seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bukabit, bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil pengukuran SAPK, dilihat dari SAPK, untuk nilai IPASN tahun 2020 mengalami penurunan yang sebesar 38,57%. Untuk itu, dari pemerintah pusat, dalam hal ini BKN itu memberikan rekomendasi bagi para pemerintah instansi daerah Kabupaten Kota yang memperoleh nilai, mengalami pengurunan nilai IPASN untuk melakukan rekonsiliasi data. Jadi, rekonsiliasi data ini adalah khusus untuk dimensi kompetensi. Seperti yang kita tahu, Bapak-Ibu sekalian juga masih ingat, tentunya bahwa pengukuran IPASN dilihat berdasarkan empat dimensi, yaitu yang pertama dimensi kualifikasi, kemudian ada dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Ada empat dimensi. Sedangkan untuk rekonsiliasi data ini, yang diberlakukan untuk dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi, itu apa saja yang ada di dalamnya, itu mencakup di klat dan kursus-kursus. Jadi, mungkin Pak Wiwin minta tolong bisa di-share materinya. Jadi, untuk proses rekon data, alurnya adalah persiapan rekonsiliasi data seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yang dilaksanakan oleh BKBPD, kemudian proses pengumpulan data rekons oleh masing-masing perangkat daerah, tempat Bapak-Ibu sekalian, dan juga setelah terkumpul data dari OPD masing-masing, dari Bapak-Ibu sekalian, nanti akan kita lakukan pengecekan, juga rekap data, untuk kemudian kita kirimkan ke Kanrek BKN Yogyakarta. Dari Kanrek BKN nanti rekonsiliasi data dari kita, itu akan dilakukan pengecekan kembali, kemudian baru terkirim ke DC ASN untuk memperoleh hasil pengukuran penilaian IPASN untuk tahun 2020. Jadi itu nih Bapak-Ibu sekalian yang perlu diketahui untuk proses rekonsiliasi datanya, yang waktunya itu amat sangat terbatas, dari BKN menghendaki di minggu kedua, bulan November 2021, itu data dari pemerintah daerah, dari kita, pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah tertirim ke BKN. Jadi mau tidak mau, kita harus kerjap nih Bapak-Ibu sekalian, kita melayunin mandan kebat, mandan banter, untuk memenuhi permintaan data tersebut, agar supaya nantinya ada kenaikan nilai IPASN untuk pemerintah Kabupaten Purbalingga. Lanjut Masri. Kemudian tadi disampaikan bahwa untuk dimensi kompetensi, itu meliputi diklat dan kursus. Untuk diklat itu sendiri, itu merupakan diklat struktural nih Bapak-Ibu, diklat struktural. Jadi seperti ada sepada, sepala, adung, diklat tim, tingkat 4, itu untuk yang eselon 4. Kemudian ada sepada, sepama, diklat tim, tingkat 3, untuk yang eselon 3. Dan juga ada sepamen, sespa, sespanas, diklat tim, tingkat 2, untuk yang eselon 2. Mungkin kalau di tempat kita, itu sampai ke diklat tim, tingkat 2. Kemudian untuk yang kursus, kursus itu meliputi banyak sekali, tidak hanya pelatihan, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kapit, bahwa pengembangan kompetensi itu tidak hanya pelatihan saja, tetapi bisa dilihat dari seminar, kemudian workshop, BIMTEK, desk seperti sekarang yang kita lakukan ini, ada juga coaching, mentoring, kemudian webinar, prakor, FGD, IHT, magang, dan lain-lain, seperti yang bisa Bapak-Ibu Pirsani itu. Jadi banyak sekali ruang lingkupnya, seperti rapat-rapat internal di OPD Bapak-Ibu, itu sudah merupakan salah satu pengembangan kompetensi. Semisal Bapak-Ibu OPD-nya mau mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas, kemudian diadakan rakor, rakor untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas. Itu sudah merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi juga. Dan apabila untuk yang tidak ada sertifikatnya, seperti yang telah pernah kita sampaikan, bahwa sertifikat itu bisa diganti oleh surat keterangan maupun surat tugas. Bapak-Ibu, pastinya Bapak-Ibu sekalian masih ingat, untuk tahun kemarin kita juga sudah minta untuk dilampiri sertifikat, kalaupun tidak ada sertifikat, juga surat keterangan atau surat tugas pada saat mengikuti pengembangan kompetensi. Seperti itu, jadi yang kita butuhkan untuk rekonsiliasi data pengukuran IPASN, yang pertama adalah rekapitulasi riwayat diklat dan kursus PNS untuk periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021. dan mohon dilengkapi dengan fotokopi sertifikat yang diperoleh. Jikapun tidak ada sertifikat, silakan bisa dengan surat keterangan maupun surat tugas. Untuk form Excel, menggunakan yang telah ditentukan oleh kita dan bisa diuntuk pada alamat link yang tercantum tersebut. Kemudian juga selain riwayat diklat dan kursus, Bapak-Ibu Monggo dilengkapi dengan mengirimkan fotokopi penilaian prestasi kerja tahun 2020. Karena itu juga nanti kita akan input ke dalam SAPK. Mungkin seperti tadi Bukabit dan Biko juga, bahwa kemarin barusan PDM, kenapa harus mengumpulkan lagi? Karena memang PDM masih dalam proses integrasi dengan SAPK. Begitu informasi dari BKNG, Bapak-Ibu Ngi. Selanjutnya ditampilkan yang untuk riwayat kom diklat. Kursus dulu, Pak Mewin. Jadi nanti Bapak-Ibu sekalian, untuk rekon datanya, silakan Bapak-Ibu mengisi, menggunakan form Excel yang telah kita tentukan. Di situ ada untuk riwayat kursus, periode Oktober 2020 sampai Oktober 2021. kolomnya ada NIP, nama, kemudian jenis kursus, kemudian ada nama kursus, jumlah jam, tanggal kursus, tahun kursus, kemudian institusi penyelenggara, jenis kursus, sertifikatnya ini yang dimaksud, kemudian juga ada nomor sertifikat. Cara pengisiannya mungkin untuk NIP PNS sudah jelas nih, NIP PNS masing-masing, kemudian nama PNS-nya, kemudian jenis kursus. Jenis kursus nanti bisa dilihat pada referensi jenis kursus yang sudah kita berikan juga. Di situ ada beberapa ID referensinya, nanti Bapak-Ibu bisa memilih salah satu yang sesuai dengan jenis kursus yang diikuti oleh PNS di tempat Bapak-Ibu sekalian. Apabila tidak ada yang sesuai dengan referensi, untuk jenis kursus tidak apa-apa, bisa dikosongi Bapak-Ibu, jadi tidak usah diisi, kalau tidak ada yang sesuai dengan referensi dari kita, dikosongi saja. Kemudian lanjut saja, diisi untuk nama kursusnya apa. Mungkin BIMTEK seperti hari ini, GES Penyusunan Pengukuran IP ASN, itu nama kursusnya. Kemudian nama kursus dalam jam, itu satu jam itu adalah 45 menit. Tanggal kursusnya sesuai dengan pada saat perlaksanaan pengenangan kompetensi, tahunnya. Untuk tahunnya, ditulis 2020 atau 2021 saja, tidak usah menggunakan, kalau sudah ada tanggal, ada di atas itu tanggal nyanggih. Untuk institusi pelilenggaranya, juga tinggal ditulis institusi pelilenggara, misalkan untuk hari ini adalah BKBPD. Kemudian untuk jenis sertifikatnya, jika dikelat teknis, itu diisi T. Jika dikelat fungsional, diisi F. Kemudian apabila seminar, workshop, magang, isi dengan P. Untuk hari ini, misalkan itu Bapak-Ibu bisa mengisi dengan P. Jadi untuk dikelat teknis, itu diisi dengan P. Dikelat fungsional F. Dan seminar, workshop, magang, dan lain-lain, silakan diisi dengan huruf P. Kemudian nomor sertifikat. Apabila tidak ada sertifikat, silakan menggunakan surat keterangan atau surat tugas. Jadi yang dimasukkan di situ adalah surat keterangan atau surat tugas bagi yang tidak ada sertifikatnya. Kemudian kita lanjut ke form yang dikelat. Untuk pengisian dikelat. Untuk yang pengisian dikelat, dikelat itu adalah untuk dikelat struktural. Pak Wiwin mungkin lanjut, Pak Wiwin. Untuk form riwayat dikelat, itu dikelat struktural yang dimaksud. Jadi nanti di situ ada beberapa kolom. Ada nama, NIP, kemudian jenis latihan strukturannya, pelatihan strukturalnya, kemudian ada nomor, ada tanggal pelaksanaan, dan tahun pelaksanaan. Jadi monggo, mohon diingat-ingat bahwa untuk riwayat dikelat itu yang dimaksud adalah dikelat struktural. Cara pengisiannya sudah tertulis di situ bahwa untuk latihan struktural itu menggunakan kode, menggunakan ID. Misalkan untuk dikelat struktural, dikelat tim 4, itu ID-nya 2. Itu untuk SLO level 4. Ditulis di latihan struktural ID berarti 2. Kemudian NIP PNS, nama PNS-nya, nomor sertifikatnya, tanggal pelaksanaannya, dan tahun pelaksanaan. Dan ini juga sama untuk rentang waktu 2020 sampai dengan 2021 untuk dikelat struktural. Kemudian untuk tampilan surat keterangan nih, Bapak-Ibu, mungkin Bapak-Ibu sekalian kadang surat keterangan bentuknya yang seperti apa. Sebenarnya ini bukan format baku nih, Bapak-Ibu, ini hanya sekedar contoh saja, contoh format untuk surat keterangan yang per individu, per orang. Jadi seperti di situ, tertulis surat keterangan, nomor, yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala unit kerjanya, kemudian menerangkan PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi, silakan dipilih untuk jenis pengembangan kompetensinya, apakah seminar, kursus, workshop, dan lain-lain. Kemudian tanggal, jumlah jam, dan ditanda tangani oleh kepala unit kerja. Jadi ini adalah contoh format surat keterangan. Bukan baku nih, Bapak-Ibu, mau kalimatnya nanti mungkin ada sedikit dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi di unit kerja Bapak-Ibu masing-masing. Ada juga surat keterangan yang bisa dilakukan, dibuat secara kolektif. Apabila pelaksanaannya itu di unit kerja Bapak-Ibu lebih dari satu atau dua orang. Untuk mirip kertas nih, Bapak-Ibu, jadi bisa dilakukan, dibuat surat keterangan kolektif. Disitu ditulis, menerangkan pegawai negeri sipil di bawah ini, terlampir, bla 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 bla, itu telah mengikuti apa saja, ditandatangani oleh kepala OPD, unit kerja masing-masing, kemudian dilampiri dengan nama PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi. Jadi misalkan di OPD Bapak-Ibu ada kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh semua pegawai di tempat Bapak-Ibu. Itu bisa dibuatkan surat keterangan secara kolektif maupun surat tugas secara kolektif juga seperti contoh format yang kita sampaikan. Seperti itu Bapak-Ibu ya, untuk materi hari ini sebenarnya pengisiannya itu simpel sekali kalau dibandingkan dengan pengisian waktu penilaian mandiri itu karena harus mengisi SKP kemudian dimensi kualifikasi dan lain-lain tetapi karena ini adalah rekonsiliasi data yang hanya khusus untuk dimensi kompetensi sehingga memang yang diisi yang dikumpulkan yang direkat itu untuk diklat dan kursus-kursus yang dibutuhkan Bapak-Ibu ketika melakukan pengisian form riwayat diklat dan kursus itu adalah data sertifikat surat tugas maupun surat keterangan yang nantinya juga harus dilampirkan dan dikirim ke BKBPG dan untuk mengingatkan Bapak-Ibu sekalian bahwa dalam pengukuran IPASN ada beberapa PNS yang tidak masuk dalam pengukuran IPASN seperti PNS yang sedang mengambil CLTN kemudian yang sedang tugas belajar pemberhentian sementara penerima uang tunggu prajurit wajib dan lain-lain seperti yang bisa Bapak-Ibu Bersani itu juga untuk pegawai titipan kemarin sudah ada yang konsultasi bagaimana untuk pegawai titipan apakah dimasukkan ke dalam pengukuran indeks profesionalitas atau tidak dan jawabannya adalah tidak jadi pegawai titipan itu termasuk dalam daftar PNS yang tidak ikut pengukuran IPASN dan juga kepala desa PNS yang menjadi kepala desa itu juga tidak masuk dalam pengukuran IPASN kemudian untuk CPNS ada beberapa yang sudah menanyakan terkait dengan CPNS apakah mereka ikut dalam pengukuran IPASN atau CPNS yang sudah menerima SK-CPNS itu masuk dalam pengukuran IPASN dan untuk pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk CPNS-nya sudah menerima SK-CPNS semua sehingga sehingga jika ada CPNS di tempat kerja Bapak Ibu itu tetap dimasukkan dalam pengukuran IPASN seperti itu yang bisa kami sampaikan mungkin ada pertanyaan nanti kita bisa sharing bersama ada kesulitan pengesian form kursus maupun diklar silakan bisa dikomunikasikan dengan kita dan sudah dibagi pada pendamping masing-masing badan dinas kantor ada RSUD untuk badan dinas kantor mungguh dengan Pak Milianto kemudian RSUD kejamatan bisa dengan saya untuk rumah sakit Gudeng Kelurahan dengan Pak Eko untuk UPTD Legesda dan Puskesmas bisa dengan Mbak Fitri Yarni SMP dengan Pak Angga dan untuk Korwil Chamdindiput dengan Pak Saiful Anas ya terima kasih itu yang bisa kami sampaikan mungguh memilih ada pertanyaan terkait dengan rekon data untuk penyusunan IPASN penilaian ITASN tahun 2020 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas peparannya Bu Ari selanjutnya mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ingin menanyakan mungguh dapat bertanya langsung dengan hands up atau bisa melalui room chat setelah ini ada satu pertanyaan izin dari SMP 1 Kalimana untuk ASN yang tidak punya sertifikat surat tugas ataupun surat keterangan apakah harus atau tidak upload SKP ini maksudnya untuk untuk yang pengurahan indeks untuk PNS yang tidak punya surat keterangan dalam artian tidak mengikuti pengembangan kompetensi selama rentang satu tahun mungkin sudah pernah diklat atau belum sudah pernah mengikuti pengembangan kompetensi atau belum kan bisa sudah pernah mengikuti pengembangan kompetensi tapi pada saat itu tidak ada sertifikat tidak diberikan surat keterangan maupun surat tugasnya kemudian kalau misalkan kaitannya tadi dengan SKP penilaian prestasi kerja itu tetap melampirkan fotokopi penilaian prestasi kerja dari SMP satu kali mana kiranya dapat terdengar untuk jawabannya mohon maaf dari SMP satu kali mana jadi begini Pak Anas untuk menjawab SMP Negeri Satu Kalimana kalau misalkan untuk yang belum pernah mengikuti pengembangan kompetensi tidak usah dipaksa maksudnya kalau memang tidak pernah mengikuti pengembangan kompetensi di kolom form riwayat kursus tidak usah dimasukkan ke situ data PNS tersebut tetapi tetap melampirkan mengirimkan fotokopi untuk penilaian prestasi kerjanya begitu baik bu begitu dari Bapak Ibu pengelola kebahayaan dari SMP satu kali mana baik terima kasih untuk selanjutnya Ibu dari SMP 3 Karangjambu jenis diklat fungsional bagi guru apa saja mohon penjelasan jenis fungsional untuk guru itu yang untuk riwayat kursus itu seperti PPG kemudian ada MGMP kalau tidak salah untuk guru dan juga diklat fungsional yang terkait dengan tupoksi seorang guru jabatannya yang bersangkutan sebagai seorang guru kalau untuk ini semisal itu seperti diklat kepala sekolah diklat kepala sekolah itu dimasukkan ke dalam diklat fungsional kemudian ada PPG kemudian ada MGMP kemudian diklat-diklat yang menunjang tupoksinya dia sebagai seorang guru dan menunjang menunjang tupoksi yang bersangkutan dan biasanya itu bisa dimasukkan ke angka kredit di pengembangan itu baik terima kasih Bu Ari bagaimana dari Lepak-Ibu pengelola SMP Tiga Karang Jambu baik selanjutnya mohon izin Bu ada pertanyaan lagi untuk ASN yang mutasi kerja per Maret 2021 apakah masuk di rekap penilaian IP mutasi ke luar pemerintah Kabupaten Purbaling mungkin mutasinya ke luar pemerintah Kabupaten Purbaling enggak mutasinya masih di wilayah Kabupaten Purbaling enggak kalau masih di wilayah Kabupaten Purbaling enggak tetap dimasukkan kalaupun misalkan mutasi ke luar wilayah Kabupaten Purbaling enggak pun untuk pengembangan kompetensinya sampai dengan yang bersangkutan mutasi dan ini adalah mutasinya masih di wilayah pemerintah Kabupaten Purbaling enggak jadi sampai dengan Februari 2021 masih masuk di unit kerjanya penjenengan nah untuk selanjutnya Maret begitu dia mendapatkan SK mutasi Maret sampai dengan Oktober 2021 dia masuk di OPD yang sekarang ya datanya seperti itu Pak iya 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 ujin lagi Bu ada yang bertanya dari Pak Sabarwaluyo SP 1 Belahap untuk P3K apakah ikut mengisi IPASN terima kasih ya untuk P3K untuk yang pengukuran tahun 2020 itu tidak mengisi karena kami minta data untuk yang PNS sementara untuk sampai pengukuran penilaian IPASN tahun 2020 data yang diminta adalah untuk penilaian IPASN untuk bagi PNS jadi untuk yang P3K belum untuk berarti belum mengikuti penilaian IPN ini baik selanjutnya mau menikmati dari SD 2 Baleraksa apakah PNS yang akan pensiun beberapa bulan lagi perlu mengisi IPASN terima kasih ini pensiunnya tahun berapa tadi beberapa bulan lagi 2022 untuk bulan April dan bulan Mei baru tahun depan berarti masih sibuk karena data kita kan minta tahun 2020 sampai 2021 masih dimasukkan dalam list ibu 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 baik terima kasih dari SD 2 Baleraksa terima kasih buhari kemudian selanjutnya bu dari bapak pembaceng SMP 1 Karanganyar Assalamualaikum buhari nungun saya untuk surat keterangan yang membuat dari kepala sekolah asal atau dari kantor yang mengadakan diklat atau kursus tersebut nungun nunggu ibu untuk ini ibu Pak Anas bukan bapak ini ibu pembaceng jadi begini ibu pembaceng untuk surat keterangan bisa dibuatkan oleh kepala sekolah di tempat PNS tersebut bekerja kalau untuk yang penyelenggaranya itu mengeluarkannya sertifikat kenapa bisa diantisipasi dengan surat keterangan atau surat tugas itu apabila penyelenggara tidak mengeluarkan sertifikat bagi peserta pengembangan kompetensi sehingga surat keterangan itu bisa dibuat oleh kepala sekolahnya seperti itu bu semoga turun bu ari sami-sami bu ibu pembaceng oke lanjutnya dari korwil bobot sari mohon izin bertanya untuk pegawai yang pensium tahun 2002 apakah tetap mengisi apa tidak itu tadi mungkin tidak mengisi soalnya kalau saya baca itu termasuk poin sedang pengajuan atau persiapan pensiun jadi mungkin bagi pegawai yang sedang persiapan pensiun gimana ibu pensiunnya 2022 nanti pak pensiun 2022 MPP biasanya berlakunya satu tahun kemudian data yang kita minta adalah data 2020 ada data 2020 jadi apabila yang bersangkutan pernah mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2020 silahkan tetap dimasukkan ke dalam tetap dimasukkan ke dalam form Excel yang telah kita sediakan tetap dilaporkan dan masuk dalam pengukuran IPASN begitu terima kasih dari koral dari koral sari mas atau bapak cahyonong kira-kira dapat diterima dengan jelas jawaban dari ibu arif baik selanjutnya pengumputan maaf bapak ibu berarti di klat itu ada batasan jam apa tidak ya misal minimal 20 jam dari SMP 2 karang enggak enggak ada untuk batasan jam tidak ada tidak ada batasan jam Pak Anas baik terima kasih kemudian ada pertanyaan dari kecamatan Purbalingga untuk sertifikat surat keterangan maupun surat tugas apakah disken untuk dikirimkan dikirim fisiknya saja dikirim fisiknya kemudian nanti untuk rekap datanya tetap menggunakan form Excel dari kita terima kasih terima kasih mbak sami baik terima kasih selanjutnya dari Puskesmas Rembang untuk kursus di Cloud Workshop apakah cukup menyampaikan satu saja ataukah boleh berapa mungkin beberapa sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya silahkan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti sebanyak-banyaknya monggo tetap dikirimkan ke kita yang penting rentang waktunya adalah tadi 2020-2021 Oktober 2020 karena nanti semakin banyak pengembangan kompetensi yang diikuti maka otomatis akan bisa menaikkan nilai IP ASN terima kasih ini juga dari SMP Kota Sari sama jenis pertanyaannya kemudian untuk SMP Dua Karang Moncol mohon izin bertanya Ibu untuk tenaga penjaga sekolah kebersihan apakah ikut dimasukkan pengembangan kompetensi terima kasih kalau memang tidak pernah mengikuti tidak perlu dimasukkan karena memang kenyataannya tidak pernah mengikuti pengembangan kompetensi tetapi misalkan diajak mengikuti pengembangan kompetensi yang sifatnya seperti kegiatan peningkatan kapasitas itu yang outdoor mungkin itu untuk semua biasanya itu untuk semua pegawai itu bisa dibuatkan dengan surat keterangan telah mengikuti peningkatan kapasitas seperti itu paham maksudnya jadi biasanya itu kan di unit kerja ada kegiatan peningkatan kapasitas misalkan salah satu dengan program apa namanya outbound seperti itu outbound itu merupakan salah satu juga metode pengembangan kompetensi biasanya kan diikuti oleh seluruh pegawai di unit kerjanya nah itu bisa dibuatkan dengan surat keterangan maupun surat tugas secara kolektif dan PNS yang bersambutan tersebut dimasukkan di situ bagaimana dari SMP Dua Karamoncol Pak Wahyu oke baik sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya kami sampaikan untuk link daftar hadir pada siang hari ini dapat di bit.ly daftar hadir DSIPASN monggu teman-teman Bapak Ibu semua dapat mengisi daftar hadirnya di link tersebut nanti kami share baik untuk selanjutnya pertanyaan kami bacakan untuk yang berbeda untuk yang sejenis mungkin tadi udah dijawab di awal tadi dari Din Perindak Purbalingga mohon maaf apa waktu pengumpulan berkas data harus besok maksudnya tanggal 5 November bisa nggak diperpanjang karena waktu terlalu mepet kita juga terkait dengan jadwal yang diberikan oleh BKN Pak jadi apa namanya sudah kita berhitungkan sedemikian rupa kita perlu waktu untuk proses rekat data untuk proses pengecekan data kemudian juga untuk update SAPK juga untuk yang dimensi kinerjanya untuk penilaian prestasi kerja untuk itu kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan insya Allah kita bisa bisa mengumpulkan tepat waktu Bapak Ibu mudah-mudahan Mas Anas Mas Anas cara ini langsung dilembur ya Mbak Indah bagaimana ya Mbak Ari biasa Mbak Ari mohon maaf sebelumnya ya terima kasih ya waktunya telah diberikan kepada saya kaitannya dengan untuk pengumpulan data untuk rumah sakit kami berulang-ulang bercerita bahwa kami rumah sakit ASN-nya itu 412 dimana mereka-mereka tidak semuanya harus sudah di data kita itu enggak enggak semuanya mengumpulkan Mbak padahal tanggal 5 besok SAPK juga verifikator belum selesai nah ini harus besok mau bagaimana solusinya Mbak untuk rumah sakit terima kasih permasalahannya ini bukan cuma untuk rumah sakit ya mungkin teman-teman semua juga merasakan hal yang sama kemarin pada saat PDM untuk rumah sakit di koordinir atau masing-masing PNS-nya Bu kalau untuk ya untuk MSAPK itu sebagian diurus sendiri ada sebagian beberapa yang kita masih membantu sementara aja kemarin kita sudah dikasih waktu 1 November saja ada beberapa orang yang ternyata belum memasukkan sudah kami bolak-bolak-bolak suruh mengirimkan kita bantu scan kita bantu memasukkan yang penting scan-nya tapi ternyata sampai sekarang juga ada beberapa yang belum masuk Mbak karena apa karena kami itu untuk pekerjaan itu safe pada pagi siang malam kita itu banyak sekali apa namanya pegawai yang memang memang gak bisa kita ketemu pagi gitu loh Mbak sehingga kendalanya seperti itu 412 orang ya mungkin kalau dibandingkan dengan OPD yang lain mungkin ya berbeda kalau rumah sakit Pantinugroho kan 50 kemudian mungkin guru ya dinas pendidikan banyak akan tetapi mereka kan per apa namanya ya per korwil itu sudah bisa masuk kalau kita satu lingkung satu rumah sakit segitu Mbak ya Bu Enda jadi mungkin untuk yang kemarin pada saat PDM itu dikoordinir itu kan file-nya masih itu kan bisa dipakai Bu Enda yang second-second itu kan ada sertifikat itu dipilih yang tahun 2020 sampai 2021 kemudian kan juga ada untuk penilaian prestasi kerja pun itu pasti file-nya kan ada bisa dipakai kan kemudian untuk yang pengisiannya masih sendiri-sendiri Mbak Bu Enda bisa apa namanya ya kerjasama dengan kepala ruang masing-masing Bu jadi Bu Enda bisa menyampaikan ke masing-masing kepala ruangnya untuk disampaikan ke perawat-perawat yang di situ tenaga medis yang di situ supaya mengumpulkan berkas riwayat kursus dan penilaian prestasi kerja untuk file yang Bu Enda belum punya jadi kerjasama dengan kepala ruang atau administrasi ruang masing-masing sepertinya itu bisa Bu menjadi salah satu solusi sebentar untuk yang sertifikat aja kemarin untuk diklat-diklat itu sementara Nuseunya ya kita memang tidak semuanya kita angkat bisa semuanya padahal itu Nuseunya karena diklatnya itu mereka taunya itu diklat gitu ya bukan semina dan lain-lain tau-taunya itu dia nanti Mbak aku udah hijau semuanya tapi ternyata yang memasukkan cuma satu data saja malah ada yang kosong sesuai dengan data tidak adalah itu Mbak jadi yang kemarin dimasukkan itu kebanyakan tidak semua diklat dimasukkan kadang-kala tidak ada langsung disesuaikan kemudian cuma memasukkan satu diklat saja sudah gitu Mbak ya Bu Enda Bu Enda bisa kerjasama dengan bidang diklatnya Bu iya tadi saya tidak sering menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui bidang diklat disitu kan datanya ada siapa saja yang mengikuti kemudian tanggal berapa tahun berapa dibuatkan saja surat keterangannya Bu secara kolektif oh gitu ya iya bisa Bu jadi jadi bidang diklat melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi workshop apa misal kan disitu ada datanya tanggal berapa tahun berapa pesertanya siapa otomatis ada datanya kan Bu dibuatkan saja surat keterangan telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk apa seperti yang format kita tadi beri contohnya itu bisa dipakai itu Bu nanti ditandatangannya oleh Direktur berarti sertifikat-sertifikat juga kan untuk lampirannya kalau sertifikatnya tidak ada kalau Bu Enda kesulitan mengumpulkan sertifikat atau sertifikatnya tidak ada bisa Ibu Enda lihat di datanya bidang dikelat dan dibuatkan surat keterangannya Bu itu kan lebih efektif kalau itu sertifikat tidak ada berarti saya cuma mengumpulkan SKP tahun tahun 2020 ditambah dengan sertifikat-sertifikat ya iya betul kemudian isi di jangan lupa diisikan ke form Excel-nya Ibu Mbak Ari pasti bisa Bu Enda semangat Bu Enda ya gitu Bu Enda nanti kita bisa lanjut lagi secara ini di luar forum ini oke ya ada pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Imbar ya dari Tantinu Grolong gih 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 goplo halo ya ini terdengar gih terima kasih untuk kesempatannya Bu Ari gih gak pun tadi karena dengan koneksi internetnya jadi tadi waktu Bu Ari paparan gak pun terputus-putus di kami dan saya los baru bisa mampu lagi setelah Bu Ari selesai pamaparan tadi menambahkan dari yang ganti tadi RSUD Guteng kendala yang sama hambatan yang sama kami alami di Pantinu Broho tadi di Guteng berapa 400an lebih kalau di kami separuhnya kurang lebih sekitar 232 232 dengan THL THL kami gak masuk di sistem yang kami masukkan di sistem itu PNS JPNS tenaga kontrak karena DSK nya tenaga kontrak kalau THL kan tenaga harian lepas ini persepsi kami yang masih berbeda-beda THL itu yang apa sih kalau persepsi saya pengelola kepegawian di Pantinu Broho persepsi saya adalah THL itu yang harian lepas kami bayar 50 ribu per hari dia gak masuk ya gak dibayar seperti itu jadi para Puntinu karena sifatnya adalah permintaan data dan urgensi nya itu memang urgen sekali dari BKPBD dari di Betul sekali yang tadi dari Guteng tadi itu memang bukan karena kami gak mau atau belum bisa memenuhi secepat itu besok tanggal 5 gitu tapi kendala kami kami butuh waktu karena ya karena banyaknya SDN dan belum ter cover semua untuk informasi bahkan kalau di Pantinu Broho sedikit tips ini untuk yang Guteng trik trik lakukan kami ketika mendapatkan permintaan data dari mana-mana itu biasanya bentuknya kan permintaannya bentuknya Excel atau PDF atau gimana itu biasanya saya di Pantinu Broho langsung saya buatkan form jadi form untuk di share ke teman-teman di Pantinu Broho melalui grup kami grup WhatsApp Pantinu Broho untuk ditekankan segera diisi bahkan yang biasanya hari ini malam nanti maksimal jam 23.59 itu harus sudah diisi itu juga kami bikin hari ini juga formnya jadi mereka teman-teman mengisi sendiri cuma memang valid atau tidaknya itu kami harus nge-check-in lagi satu per satu sebelum data itu kami kirimkan ke peminta data nah kendalanya memang saat ini selain MySAPK selain MySAPK kita juga sama kan SISDMK harus diupdate setiap saat kayak kemarin dari pengelola SISDMK di Dinkes itu kan ada permintaan data lagi nah yang seperti itu membuat apa namanya kadang-kadang kalau saya ngakuin sendiri terpecah konsentrasinya aduh yang mana ini yang duluin ini yang mana didahulukan kendalanya kami hanya di matalah waktu saja kadang-kadang saat-datanya permintaan data kami gak bisa memenuhi gak kepenak rasanya gitu paling ya seperti ini pun ini kan dari Mas Wien tadi ngecer di pengelola kepedawean untuk yang kenapa Excel-nya ya Excel-nya apalagi tadi ada tiga itu nah itu pun nanti kami bikin form dulu untuk disebarkan ke teman-teman dan satu lagi memang harus ada pressure atau tekanan dari pimpinan kepada seluruh pegawai supaya harus diisi sekarang bahkan di form itu kami tuliskan agaknya google form supaya teman-teman itu misi segera misi tekanan dari pimpinan kalau tekanan dari kami agak kurang gregetnya seperti itu nah bahkan di form itu kami tuliskan bahwa pengisian form ini tidak sulit yang penting ada datanya dan paling-paling juga lima menit selesai tapi ya itu tadi kembali lagi ke karakter karakter ke karakter pegel karakter karyawan seketika sudah dibuatkan form sudah dibuatkan saya gak berusaha menyalahkan teman-teman ya cuma apa ini apa karena gak sempat atau karena memang datanya mereka gak punya sendiri kan punya sendiri-sendiri mesti ngasih kita dan lain-lain seperti itu kalau kita juga punya cuma ya masih akuntan masih murad marit dan akuntan aja terima kasih Pak Imbar terima kasih atas masukannya ya atas sharingnya itu bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Imbar ya dan Alhamdulillah juga insya Allah untuk data dari Pantinugroho ketika kita minta juga selalu apa namanya menyediakan data sesuai yang kita minta kemudian untuk yang pegawai kontrak tidak perlu dimasukkan Pak Imbar tadi kan tik 200 berapa itu 200 oh ini PNS ya Bu berarti yang ASN ya iya iya jadi yang sampai untuk pengukuran IPASN tahun 2020 yang pelaksanaannya sekarang tahun sekarang itu masih untuk PNS-nya jadi untuk tenaga kontraknya tidak perlu dimasukkan jadi kan tadi 200 berapa dikurangi tenaga kontrak sepertinya kalau Pantinugroho kan masih banyak ya tenaga kontraknya jadi jumlahnya ya jadi sekitar seratusan nih Pak satu hari selesai nih Pak apalagi kalau kemarin untuk PDM dikoordinir oleh Jenengan kan datanya berarti masih ada itu kan bisa cepat gerak cepat Jenengan begitu terima kasih pokoknya tadi mudah-mudahan bisa pengalaman dari Pantinugroho bisa mungkin di apa untuk Guteng Bu Endah bisa sharing-sharing juga terima kasih mudah-mudahan juga nanti teman-teman itu pasti kendalanya sama waktu dan data yang belum tersedia tapi mari kita bersama-sama karena ini adalah nanti akan membawa nama untuk pemerintah Kabupaten Purbalingga karena IP ASN itu sudah masuk ikumnya Kabupaten Purbalingga jadi kalau ada penurunan nilai kemudian kita sudah diberikan kesempatan melalui rekonsiliasi data tidak kita manfaatkan nanti imbasnya adalah kenilai IP pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mudah-mudahan jangan sampai turun lagi dengan adanya rekonsiliasi data ini kita bisa menaikkan nilai IPASN untuk Kabupaten Purbalingga terima kasih Pak Imbar mungkin masih ada yang lainnya Pak Anas Pak Anas masih ada pertanyaan lain terima kasih Pak Imbar Buhari mohon maaf mohon izin ada pertanyaan di room chat selanjutnya apakah untuk dikulat BIMTEK yang dilaksana secara daring bisa digunakan sebagai data dukung Bankkom terima kasih bisa 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 nanti apabila tidak diberikan sertifikatnya seperti yang tadi kita sudah sampaikan diberikan surat tugas baik baik kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya untuk pertanyaan sejenis mungkin nanti di awal tadi sudah di jawaban baik ada pertanyaan dari akun ini Assalamualaikum saya dari SD1 Sokawera mohon izin tanya untuk CPNS yang sudah melakukan PPG dan telah memiliki sertifikat apakah bisa dimasukkan sebagai penilaian untuk CPNS yang bisa bisa CPNS yang seperti tadi kita sampaikan untuk CPNS yang sudah menerima SK CPNS itu masuk dalam penilaian IPASN jadi silahkan untuk PPG atau apa tadi itu serdiknya bisa dimasukkan asalkan pelaksanaannya masih dalam rentang waktu yang kita minta terima kasih mengikuti pengembangan kompetensi seminar kemudian surat keterangan mengikuti workshop misalkan seperti itu mungkin untuk KKG di bulan Februari dibuatkan sendiri ada lagi KKG di bulan bumi dibuatkan sendiri ya baik terima kasih terus selanjutnya Ibu mohon maaf ini ada pertanyaan lagi dari Kelurahan Kendung Menjangan untuk periode Oktober 2020 sampai 2021 tidak ada yang mengikuti diklat kursus berarti untuk form data rewired cukup strip dikosongkan atau peripun Bu Kelurahan Kendung Menjangan sama sekali tidak pernah ada pengembangan kompetensi semisal untuk Bintek yang keuangan seperti itu sama sekali tidak pernah ikut biasanya ada desk untuk keuangan setahu saya itu melibatkan seluruh OPD untuk yang misalkan keuangan daerah itu biasanya semua OPD dilibatkan Kelurahan Kedung Menjangan hadir masih hadir Pak Suharsono Pak Her Pak Her Sudah di tahun 2020 sampai 2021 sama sekali tidak ada pengembangan kompetensi untuk untuk kelurahan kedung penjangan untuk periode tersebut tidak ada yang mengkuti pikrat atau kursus atau kegiatan pengembangan kompetensi itu semisal rapat di Bageuda misalkan membahas tentang anggaran desa atau tentang keuangan daerah tidak pernah dilibatkan kalau tidak salah untuk para bendahara dulu pernah ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Bageuda kalau untuk bendahara memang ada berarti itu masuk ya itu masuk Pak Her itu masuk jadi rakor pun itu masuk ke dalam pengembangan kompetensi Pak Her kalau misalkan tidak ada sertifikatnya bisa dilampirkan dengan surat tugas biasanya ada surat tugasnya nah itu bisa dijadikan dasar untuk memasukkan ke dalam form Excel dan dilampirkan sebagai pengganti dari sertifikat oh gitu ya siap siap ya gitu Pak Her biasanya membahas ADD atau apalah untuk yang di kelurahan untuk yang di wilayah biasanya ada itu itu bisa dipakai Pak Her jadi jadi rakor pun misalkan rakor koordinasi dengan para apa namanya ya di aparat desa gitu ya itu juga bisa kemudian apa BIMPE sosialisasi jadi tidak melulu berupa pelatihan maupun kursus saja oke oke Pak sami-sami Masar baik terima kasih selanjutnya mohon izin Bu Hari masih ada pertanyaan SD2 jengkang dan kami bacakan sekalian yang pertama pengumpulan berkas fisik langsung ke BKPPD atau bisa kolektif lewat korwil kalau yang SD kemudian dari Pak Imam Purnomo untuk Diklat mulai tahun berapa kemudian yang ketiga dari Dinrum Kim untuk kepala dinas siapakah yang meneratangani surat terterangan tersebut jadi apabila kepala dinas mengikuti pengembangan kepotensi yang meneratangani di bawah itu Sinten untuk yang pertanyaan pertama untuk yang SD dikoordinir oleh Korwil pertanyaan pertama tadi itu Pak Anas untuk SD dikoordinir oleh Korwil Cam Dindikbud kemudian yang kedua rentang diklatnya seperti yang tidak kita sudah sampaikan itu periode Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021 kemudian yang ketiga tadi untuk kepala dinas Eselon 2 berarti ditarik ke atas yaitu SEGA kalau tidak asisten asisten administrasi tergantung yang membawahinya itu siapa asisten seperti itu Baik dari room chat sudah selesai pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu pengelola atau Bapak Ibu lainnya yang hadir pada siang hari ini ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung mengenai penyusunannya dan kami ingatkan kembali untuk link daftar hadir hari ini dapat diisi di link yang ada kami share di room chat munggu Bapak Ibu dapat mengisinya kami insya Allah akan buatkan untuk sertifikat pada hari ini jangan lupa ekspor untuk rekod Zoom kali ini dan kami unggah di Youtube diklat Purbalingga Baik ini mungkin ada pertanyaan yang terulang lagi Bu untuk kecamatan Bumput Sari diklat yang dilaksanakan setelah Oktober 2021 dimasukkan Sementara belum nanti kita minta untuk periode berikutnya jadi Bapak Ibu sekalian untuk permintaan data IPASN itu nanti kita rutin setiap tahun karena pengukuran itu dilakukan setiap tahun pengukuran tahun 2021 ini yang kita laksanakan tahun ini adalah untuk mengukur nilai IPASN tahun 2020 begitu seterusnya jadi karena penukuran IPASN mulai tahun ini sampai dengan seterusnya nanti murni dengan SAPK makanya untuk setiap tahun nanti kita minta data untuk pengembangan kompetensi untuk dimensi kompetensinya dan juga untuk dimensi kinerjanya juga nanti untuk dimensi disiplin tapi khusus untuk tahun ini kita hanya minta untuk dimensi kompetensi dan dimensi kinerja jadi Bapak Ibu jadi disiapkan saja kalau pelaksanaannya di atas Oktober 2021 misalkan November disiapkan maksudnya dibuat file tersendiri sekarang jadi mungkin perlu dimanage saja oleh Bapak Ibu sekalian bahwa untuk bukti-bukti pengembangan kompetensi karena nanti itu kita minta setiap tahunnya kita butuhkan setiap tahunnya untuk update data di SAPK mulai dari sekarang mungkin di manajemennya dimulai dari sekarang di file tersendiri untuk sertifikat kemudian apabila tidak ada sertifikatnya dibuatkan surat keterangan atau surat tugas dan dibuat file tersendiri sehingga nantinya pada saat BKPPD meminta data tersebut Bapak Ibu sudah siap datanya tinggal kirim ibaratnya seperti itu tinggal rekap seperti itu jadi sudah tidak perlu ngopiak-opiak lagi para pegawai yang di unit kerjanya Bapak Ibu sekalian jadi untuk para pegawai yang di ikutkan ke pengembangan kompetensi diminta sertifikatnya kalau tidak ada dibuatkan surat keterangan maupun surat tugas kemudian di file tersendiri untuk persiapan kita pasti tiap tahunnya kita akan minta data-data tersebut Bapak Ibu ada lagi Pak Anas ada dua ini yang pertama apakah dalam pengisian POM data periode 2020-2021 ini yang diisi ASN yang mengikuti diklat kursus atau ASN secara keseluruhan di OPD jadi apakah yang wajah atau semua ASN mengisi nanti dikosongkan atau bagaimana yang mengikuti mas yang mengikuti pengembangan kompetensi baik baik bagi pengelola dari Gensos untuk pemilihan diisi adalah ASN yang mengikuti di belakang baik untuk ini ada pertanyaan dari SMP Dua Karangreja mungkin saya bantu aja untuk link form riwayat kursus kami masih belum bisa isi keterangan minta akses pengedita jadi Bapak Ibu mohon izin menjawab Ibu untuk linknya untuk link di surat itu nanti Bapak Ibu klik linknya kemudian klik di file kemudian unduh untuk file-nya di download dulu kemudian pengisiannya di Excel jangan pengisiannya langsung di formnya jadi nanti permintaan akses bapak Ibu dari SMP Dua Karangreja dan Bapak Ibu semuanya saja untuk link riwayat diklatnya baik mungkin ada pertanyaan dari yang lainnya Bapak Ibu lainnya kami ingatkan lagi untuk link daftar hadir pada hari ini untuk dapatkan sertifikat monggo Bapak Ibu dapat lihat di room chat atau ketik di bit.ly daftar hadir des IPASN baik kiranya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi untuk pengelola kepegan Tor Wilcam Kecamatan Kelorahan SMP maupun Badan Dinas Kantor monggo mohon izin Bu Ari Bu Kapit kiranya sudah ada pertanyaan lagi terima kasih monggo Bapak Ibu semuanya kiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin menanyakan beberapa hal mengenai permintaan dari Telekon ini mungkin kami ingatkan kembali untuk pendamping tiap OPD Badan Dinas Kantor nanti bisa menghubungi Bapak Wuywin Ianto kemudian untuk Pantinugroho dan Kecamatan dapat dengan Ibu Ari kemudian untuk Puskesmas Labkes dapat dengan Ibu Iani untuk Erasude Kudeng dan Kelurahan dapat dengan Bapak Eko untuk SMP Negeri dapat dengan Pak Anggar kemudian untuk Korwil Cam Dindikput di teman-teman SD TK Negeri Monggo dapat koordinir dengan kami Anas dan untuk pengumpulan data dari SD maupun TK Negeri Monggo dapat dikoordinir dan diinventarisir oleh pengelola kebegawaian masing-masing Korwil Cam jadi nanti teman-teman dari misal SD 1 Purbalingga dapat dengan di Korwil Cam Purbalingga Ijin Bu Kabit Bu Ari sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari tekan-tekan semua dicukupkan atau prepon cukup Mas Anas oke baik terima kasih mungkin dapat dicukupkan untuk desk penyusunan pada siang hari ini mudah-mudahan teman-teman selalu di Bapak Ibu semua selalu diberkahi dan dimudahkan dalam pekerjaannya dan selalu dilimpahi kesehatan dan rezeki yang berkah mungkin terima kasih dari kami atas partisipasi dan perhatian dari Bapak Ibu semua mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak menakan hati kami akhiri bila hitufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam aduh jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat kami batasi sampai jam 12 yang nanti terima kasih mohon izin maturnowun semuanya ini sami-sami selamat menikmati terima kasih link link bisa di share lagi Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih